Pemerintah Kabupaten Blora bersama dengan pelaku perbankan dan kooperasi melakukan audiensi ke Komisi 10 DPR RI Kamis 9 Februari 2023 untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta arahan berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah di sektor perbankan hingga perkooperasian di Kabupaten Blora. Rombongan tersebut terdiri dari Komisi BDPRD Blora, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Blora, Kepala BPPKAD, Kepala Dindakop UKM, Sekretaris Bapeda, Kepala Bank Jateng di wilayah Ekskarisi Denan Pati, Pimpinan Bank Blora Arta, BKK, BRI Blora, dan BRI Cepu, serta para pelaku kooperasi dari Kabupaten Blora. Kegiatan audiensi tersebut diterima langsung dan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Dr. Andes Fatan, beserta anggota DPR RI dari berbagai partai yakni Faridah Hidayati, Ela Siti, Indah Kurniawati, Mustafa, dan Putri Anetta. Bupati Arief Rohman menyampaikan terima kasih atas perjuangan teman-teman Komisi 10 kaitannya dengan HKPD, hingga APBD Blora bisa bertambah dari DBH dan juga lainnya. Pertama kami menyampaikan terima kasih atas perjuangan dari teman-teman Komisi 11 kaitannya dengan HKPD, Alhamdulillah, ini DPR RI, APBD-nya bertambah dari berbagai hasil, dan tentunya yang lainnya, kami sudah banyak dibantu. Dan dalam kesempatan ini memang kita mengajak sekitar keuangan untuk kunjungan di Jakarta ini, dari perbankan maupun kooperasi, mungkin nanti teman-teman dari Jawa Tuda, yang mau disampaikan untuk ketemu para wakil rakyat kita yang di DPR RI. Wakil Ketua Komisi 10 Dr. Andes Patan mengungkapkan bahwa ada beberapa aspirasi dari Kabupaten Blora yang disampaikan pada kesempatan tersebut. Hari ini kita bersama Kabupaten Blora dan teman-teman dari BD Perjuangan Polkar PKB menerima audiensi dan juga beberapa fraksi di DPRD dan beberapa SKPD, mereka menyampaikan beberapa aspirasi-aspirasi yang berkembang, misalnya tentang pembagian di biaya migas yang belum mencerminkan rasa keadilan maupun mereka memahami, karena daerah-daerah lain juga dibagi, tapi mereka minta prioritas karena termasuk daerah perbatasan yang paling utama. Kemudian soal lembaga pembiayaan masih tumbuhnya beberapa investasi-investasi yang di reka, jadi bisa minta untuk OJK terus bekerja secara baik mengawasi dan mencegah praktek-praktek penipuan. Yang ketiga tentang apresiasi untuk B2SK karena BPR bisa AIPO sehingga untuk mencari modal dan menguat eksistensi secara modal lebih baik lagi. Usai audiensi dilanjutkan dengan penukaran cindera mata dan foto bersama antara rombongan PMK Blora dengan DPR RI Komisi 10. Tim Liputan melaporkan.